Hakim Pengadilan Negeri Jambi menolak eksepsi mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari L.P.Yeni terdakwa kasus korupsi pembangunan puskesmas bungku. Terdakwa kasus korupsi pembangunan puskesmas bungku Batanghari L.P.Yeni mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari menjalani persidangan dengan agenda putusan eksepsi oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 5 Januari 2023. Dalam persidangan menjelis hakim yang dipimpin Hakim Yandri Roni serta dua hakim anggota, Hakim Yopistian dan Hakim Bernat Panjaitan menolak eksepsi terdakwa dan meminta Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa. Sebelumnya terdakwa melalui penesat hukumnya mengajukan eksepsi dalam keberatannya disebutkan adanya terjadi kekaburan dan ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Menurutnya jika terdapat kesalahan dalam pembangunan semestinya sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi administrasi yang memakai Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang konstruksi yaitu sanksi administrasi bukan rana pidana. Kemudian mengenai kerugian negara terkait gedung yang menjadi objek perkara tersebut berdiri dan sempat digunakan perhitungan resmi harus dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan perincian Jaksa Penuntut Umum tidak cermat. Iqbal, Cek TV, melaporkan.